Saudara Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meminta maaf atas ulah anggotanya yang membahaki pengendara. Petugas kini mencari identitas dan alamat pengendara untuk meminta maaf secara langsung. Dalam video, seorang polisi lalu lintas terlibat cek cok dengan seseorang yang diduga pelanggar lalu lintas. Anggota polisi itu sempat mengancam akan mematahkan SIM dan memaki pengendara dengan kata yang tak pantas. Di lintas Polda Metro Jaya Kombes, Latif Usman meminta maaf atas ulah anak buahnya itu. Polisi juga berjanji untuk meminta maaf secara langsung kepada korban. Setelah dihentikan, ternyata memang ada pelanggaran lain sehingga terjadi perdebatan. Nah, dalam perdebatan inilah istilahnya mungkin dari petugas kami, terus saja kami mohon maaf. Bila mengucapkan hal-hal yang memang tidak pantas. Apabila mengetahui pelanggaran, alamat pelanggar tersebut, kami akan mendatangi rumahnya, kami akan meminta maaf. Terima kasih.